Sambil membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, warga Mimika harus rela mengantri dan berdesakan di pintu masuk tempat penerimaan bantuan sosial tunai yang dibuka pihak kantor pos Timika. Penyaluran bantuan sosial tunai melalui kantor pos ini merupakan BST tahap keempat dan berasal dari Kementerian Sosial. Masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, pihak kantor pos nampak abai dalam penerapan protokol kesehatan sebab tak menyampaikan imbuawan kepada warga agar tetap menjaga jarak. Salah seorang warga mengaku prihatin dengan tata cara pembagian BST oleh pihak kantor pos. Seharusnya pemerintah dapat merubah cara pembagian bantuan seperti ini, terlebih di tengah pandemi di mana penerapan protokol kesehatan menjadi perhatian serius. Bukan menimbulkan keramaian masa. Untuk pelayani hari dari kantor pos, itu distrik kewaka. Yang disesuaikan dengan jadwal yang ada di judi. Distrik kewaka terdiri dari tujuh kelurahan. Tujuh kelurahan berarti kita bisa bayangkan betapa banyaknya warga yang datang. Mereka datang dari jauh, tapi mungkin dengan adanya situasi pelayanan seperti ini, mungkin kalau ada apresi dari pemerintah. Kalau ada perhatian penuh dari pemerintah, bahwa ini kebijakan yang agak keliru. Supaya lebih respon baik situasi begini, kita menjaga dari situasi pandemi yang sudah mungkin menurun, tapi jangan main-main dengan situasi itu. Tapi sangat diharapkan bahwa kebijakan pemerintah lebih memilih kepada warga. Jangan sampai sudah terjadi masalah, baru kita semua. Sementara penyaluran bantuan sosial tunai dari kementerian ini, setiap kepala keluarga memperoleh 600 ribu rupiah. Untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, warga wajib membawa KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan dari kelurahan. Dari Kabupaten Mimika Papua, Tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan. Jangan lupa, 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 j